Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air Kabupaten Sanggau sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat melalui balai pelaksana Jalan Nasional Kalimantan Barat mengenai kerusakan jembatan di ruas Jalan Nasional Dusun Bungkang, Desa Lumut, Kecamatan Toba. Berdasarkan koordinasi tersebut, perbaikan akan segera dilakukan. Berdasarkan koordinasi tersebut, perbaikan akan segera diperbaiki oleh pemerintah pusat. Pemkap Sanggau sudah berkoordinasi dengan balai pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat dan langsung ditanggapi dengan berangkat menuju lokasi untuk melakukan survei. Sembari menunggu proses perbaikan, masyarakat dan pengguna jalan diimbau tetap selalu waspada dan berhati-hati saat melindasi jembatan tersebut. Pada Bapak Bupati, dan beliau sudah beritakan saya untuk melakukan koordinasi dengan pihak Balai Jalan Nasional dan Alhamdulillah kami selalu berkomunikasi dan tim sudah berada di lokasi untuk mencari solusi jalan keluar apa yang bisa dilakukan dengan segera. Nah, oleh karena itu, karena tadi kita bicara jalan nasional, memang pada polisi ini tidak boleh putus. dan menangkut juga segera kita kandangnya. John Hendry juga memberikan apresiasi kepada Porkopim Camtoba karena sudah bersama masyarakat setempat bergotong-royong melakukan perbaikan secara darurat menggunakan kayu seadanya. Dari Kabupaten Sanggau, kontributor YTV, Bobi Rianto mewartakan. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!